Halo, gue Ria Rstudio. Ini adalah sedikit rekaman dari proses karakter designing. Mendesain sebuah karakter yang sebenarnya menurut gue tidak ada aturan baku yang benar-benar harus selalu diikuti. Memang ada sih beberapa saran yang selama ini selalu gue ikutin dari awal. Kalau teman-teman bisa lihat karakternya disini cukup jelas secara siluet. Artinya, kalaupun belum ada warna, kalaupun belum ada detail yang begitu jelas, tapi secara siluet, kalau kita blok semua bagian dari karakter ini, kita udah bisa lihat kalau ini adalah si karakter itu sendiri. Jadi, clarity atau kejelasan dari shape yang ditampilkan dalam karakter design itu penting. Selain itu juga sebenarnya, itu juga berpengaruh terhadap bagaimana kita ingin menampilkan karakternya. Apakah dia karakter yang lembut, apakah yang tegas, atau dia yang lemah, atau yang kuat, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam ranah designing character, yaitu shape language. Dan juga, palette itu sendiri berpengaruh terhadap mood dari apa yang ingin kita tampilkan di karakter kita. Walaupun sebenarnya tidak baku juga, karena bagi sebagian orang kuning bisa menjadi ceria, tapi bagi yang lain bisa jadi kuning adalah sesuatu yang sifatnya toxic, atau malah sesuatu yang sifatnya supernatural, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah exaggeration. Bagaimana kita menampilkan sesuatu yang sudah terlihat mencolok, menjadi lebih mencolok lagi. Seperti di bagian rambut ini, karakter mungkin terlihat cukup mencolok dari inisial sketch sebelumnya. Karena gue sendiri pengen orang tuh mungkin 2-3 detik tuh udah bisa ngelihat kalau bentuk utama karakternya itu cukup mudah dan sederhana untuk dipahami. Jadi, yep, itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Balik lagi, ini cuma preferensi gue. Nggak berarti teman-teman harus exactly sama ngikutin apa yang gue lakuin. Thank you udah nonton. Stay awesome as always. Bye. Sub indo by broth3rmax